Ingat ya, negara dan bangsa ini membutuhkan kontribusi kaum muda. Katanya kan buka hutan nggak apa-apa untuk bangun jalan ke desa, tapi sebenarnya buka jalan yang kemudian buka lebih banyak perkebunan misalnya, atau buat tambang gitu kan. Kalian anak muda harus memilah sampah. Seperti kalau minum produk kita, kalian harus memilah sampah. Jangan lupa. Terus kayak, me and my friends were like, Why do now us is the one, do you make the things that we can do? Hemat air, hemat bahan bakar, hemat listrik, dan kelola sampah. Mau nggak mau, kita udah kudu ngelakuin ini di keseharian. Kalian ngerasain kan, akhir-akhir ini cuaca semakin ekstrim. Musim panas jadi kebakaran hutan, musim hujan banjir gede-gedean. Rumah gue nggak tau deh udah kebanjiran berapa kali. Gue mau jadi bagian dari anak muda yang bisa menekan dampak krisis iklim. Tapi saat gue mengubah perilaku gue, semuanya kayak sia-sia. Cuma pemangku kebijakan yang bisa bener-bener menangani krisis iklim. Namun saat dunia membutuhkannya, mereka malah. Oke, gue yakin banyak anak muda yang sama frustrasinya kayak gue. Ada Afutami, peneliti ekonomi lingkungan yang aktif memberi rekomendasi kebijakan ke pemerintah. Dan dari Namaulana, seorang ekoprener yang bikin startup untuk solusi limbah plastik. Keduanya punya cara masing-masing untuk mengubah keadaan. Oke, Gavu. Kita nih sebagai anak-anak muda nih kayak, kok kayaknya kita dapet beban ya untuk menyelesaikan dan mengentaskan problem krisis iklim ini gitu. Menurut lo sendiri fair gak sih kan? Sangat-sangat tidak fair. Pertama, masalahnya datang dari orang generasi sebelum kita. Kita yang ketimpuhan dampaknya nanti di masa depan. Terus kita juga yang disuruh mikirin solusinya. Jadi sangat-sangat tidak adil. Yang kedua, juga shiftnya tuh ada di produsen konsumen ya. Kayak simpelnya kalau e-commerce platform aja udah kasih cara untuk secara sistematis kita bisa mengirim produk dengan, bukan packaging yang berlapis-lapis dan dengan segala bubble wrap dan segala macam itu. Kan itu perubahannya langsung dari atas tuh langsung ke bawah semua sama gitu kan gitu. Bukan malah bilang, oh konsumennya doang harus lebih ini. Tapi kan itu kan berusaha mengubah ratusan juta orang gitu. Harusnya justru dari yang hulunya ini, dari kebijakannya, dari model bisnisnya. Kalau mau ngomongin fair apa enggak, of course it's not fair lah. Tapi di setting saat itu udah nggak punya waktu untuk blame game. Atau kayak, there's no time for us to cry, there's no time for us to blame people. Karena sekarang kita udah dikasih hands on. Ini dunia udah rusak, serusak-rusak itu. Dan yang bikin lebih tidak adil lagi, sebenarnya solusinya sudah harus diimplementasikan dan dilakukan hari ini gitu. Jadi ketika orang tua atau generasi sebelumnya bilang, oh ini solusinya ada di kalian dan di masa depan. Sebenarnya salah juga karena pembuat kebijakan hari ini kan mayoritas adalah orang tua gitu. Gue juga gregetan, kenapa sih pemerintah ataupun industri selalu aja menitikberatkan peran anak muda tiap ngomongin krisis iklim. Bukannya peran kita juga terbatas ya? Akhirnya kita nge-blame diri sendiri. Nah itu salah satu contohnya sih di Gaslighting. Jadi kayak, ada iklan lah di Indonesia. Belum lama tahun ini ada iklan yang kayak, kalian anak muda harus memilah sampah. Seperti kalau minum produk kita, kalian harus memilah sampah. Jangan lupa. Terus kayak, saya dan teman-teman saya kayak, kenapa kalian mengerti kita? Apakah kalian membuat hal yang kita bisa lakukan? Yang itu ya harus memahami diri sendiri. Tapi jadinya sama sekali gak melihat the big elephant in the room, which is the big industry. Bener penting di level personal kita ngelakuin sesuatu, tapi yang gak kalah penting juga sebenarnya adalah perubahan sistemik gitu kan. Sebenarnya kita butuhkan justru orang tua yang udah menjadi pemimpin politik, pemimpin bisnis, pemimpin pembuat kebijakan, pembuat keputusan gitu. Yang bisa mendorong di level yang lebih sistematis tuh perubahan supaya sistemnya sendiri tuh udah ramah lingkungan gitu loh. Jadi jangan blamenya, rasa bersalahnya malah di shift ke orang muda untuk aksi personal aja. Itu penting juga gitu. Tapi lebih penting lagi perubahan sistematis di level politik dan kebijakan publik gitu sih. Peran setiap orang memang penting. Tapi supaya peran yang kita jalankan efektif berdampak, ya butuh dukungan dari segi kebijakan. Masalahnya yang buat kebijakannya aja bilang begini. I agree, totally agree, 100% agree. Cuman developmentnya bisa dong. Belajar dari kesalahan gitu loh. Kalo kata anak startup, iteration gitu. Ya kan, ada learningnya dong. Jangan sama kayak lagi, jangan sama lagi kayak kemarin lo udah cuman ngomongin ekonomi doang. Terus lo gak ngomikirin yang lainnya. Jadi salah satu kesalahpahaman yang selama ini bikin orang debat tentang ekonomi sama lingkungan. Termasuk kemarin di tweetnya Ibu Siti Nurbaya juga. Adalah seolah-olah kalo kita mau melindungi lingkungan maka sumber daya tidak boleh dipakai sama sekali. Padahal sebenernya bukan itu poinnya. Poinnya adalah, ya kita pake sumber daya, tapi bagaimana caranya kita memaksimalkan sumber daya tersebut, agar sumber daya tersebut didistribusikan kepada orang yang paling membutuhkan. Simpelnya nih, ketika kita membiarkan bilioner untuk naik roket, yang emisinya bejibun kayak emisi satu negara kali ya, ini harus dilihat lagi kayak emisi satu negara kecil gitu. Cuma untuk mereka menikmati zero gravity, itu adalah pertumbuhan ekonomi yang kita maksud gitu. Jadi kita butuh menggunakan sumber daya ini untuk memastikan manusia bisa hidup secara well-being di dalamnya. Jadi bukan gak terbatas, tapi sampai pada level kita juga memahami ada batasan alam gitu ya. Planetary boundaries, batasan planet gitu. Jadi sebenarnya ini konsep disebut sebagai donat economics, jadi ekonomi donat aslinya, sebelum aku sadur jadi ekonomi martabak. Nah, mumpung kita bahas martabak, kita coba ilustrasiin martabaknya ya. Kalau dalam konteks martabak kan ada batasan bawah nih, kalau martabak kan ada atasnya, terus ada bawahnya, terus ada coklatnya di atap keju, apapun yang kamu suka di dalamnya gitu. Jadi memahami bahwa kita tuh pake sumber daya untuk memastikan fondasi sosial bagian bawah martabaknya ini kuat gitu. Jadi, kita pake sumber daya dan kita utamakan sumber dayanya untuk dipake oleh orang yang masih hidup di bawah kemiskinan saat ini. Orang yang masih belum punya akses pangan, masih kelaparan, masih belum punya akses air dan sebagainya. Bukan kita mengeruk sumber daya terus-menerus untuk memperkaya 1% yang udah kaya gitu. Ini kan kesalahpahamannya ya, maksudnya selama ini kayak, ah kita tumbuh pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi buat siapa? Jadi buat siapa ini pertanyaan yang penting untuk fondasi bawah martabaknya gitu. Kita tetep harus menyadari bahwa pertumbuhan itu ada batasannya gitu. Supaya kita tidak punah sebagai manusia gitu, literally. Jadi, batasan atasnya martabak inilah si planetribang dari situ yang dalam konteks ini adalah krisis iklim gitu. Pada akhirnya si batasan planet ini juga kita rusak, buyar martabaknya gitu. Jadi kalo gak ada fondasi sosial, buyar martabaknya. Kalo kita tumbuh terlalu kemana-mana itu juga buyar atasnya gitu. Jadi, bukan tentang tidak menggunakan sumber daya sama sekali. Aku bukan kayak IP yang kayak kita tinggal di hutan aja, tapi apa batasan wajarnya. Ketika anak muda kayak Afu, Darin, dan banyak anak muda lainnya sudah bergerak tapi kebijakannya belum mendukung, kira-kira kita bisa apa lagi ya? Tapi kadang-kadang, dan ketika tadi kamu bilang, ya tadi kok respon pemerintah belakangan nih kok malah jadi gak serius. Itu kadang-kadang ada elemen pemerintah yang satunya. Yang lebih mungkin kayak politisi, yang punya kepentingan pribadi, yang menjadikan kadang-kadang kepentingan pribadi itu diterjemahkan sebagai ini untuk rakyat gitu ya. Katanya kan buka hutan gak apa-apa untuk bangun jalan ke desa. Tapi sebenernya buka jalan yang kemudian buka lebih banyak perkebunan misalnya atau buat tambang gitu kan. Jadi itu sih yang patut dipertanyakan. Nah, dalam konteks itu memang kita perlu lebih banyak orang menyadari bahwa ini tuh isu yang sangat nyata dan getih gitu. Tapi mungkin yang paling mudah entry pointnya adalah bencana ini sih. Ini kenapa ya pelajaran kok makin parah seperti ini gitu? Atau kenapa ya musim kering jadi semakin intens dan panjang gitu? Dan kalau kita bisa kasih jawabannya krisis iklim gitu. Dan kita harus nyetot misalnya pembangunan batu bara, kita harus melindungi hutan-hutan gitu. Karena itu akan membantu untuk menghentikan pelajaran musim kering yang semakin intens ini gitu. Jadi ternyata kita tuh gak butuh satu negara semua ngerti tentang krisis iklim. Kita gak perlu 250-270 juta orang untuk gak ngerti dengan isu ini. Ternyata Risa menemukan bahwa perubahan politik itu bisa terjadi dengan 3,5% orang peduli. Misalnya ekip aktif menyuarakan, turun ke jalan, pelotas ke jalan, harusnya itu cukup untuk mendorong momentum gitu ya. Terutama yang mungkin sifatnya di ibu kuota atau kota-kota besar. Harus panik gitu loh. Harus panik, harus resah. Dan paniknya ini gak cuma panik. Emang udah harus lakukan sesuatu gitu. Kayak, I'm sure whoever watch this, you are doing something with your life, your work. When you walk towards something, there's a movement in there. And I think that's what's most important sih, to then take the action. Kalau menurut kalian, apalagi sih yang bisa dilakukan sama anak muda untuk mengatasi krisis iklim?